Pak Marwarar Prof, tadi Mas Ferry singgung soal plesetan dari Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Tanggapan Anda bagaimana terkait dengan dugaan konflik kepentingan dalam gugatan patas minimal usia capres-cawapres ini yang disebut oleh sejumlah pihak sangat tinggi konflik kepentingannya? Ya, jadi di dalam kode etik MK itu sangat intens sebenarnya penerapan atau pengaturan apa yang dikatakan sikap tidak berpihak itu sedemikian rupa. Sehingga kalau kita lihat itu di dalam ketentuan ketidak berpihakan itu, politik Mahkamah Konstitusi dalam perwaksanaan dikatakan angka lima huruf A itu dikatakan makin tersebut kalau nyata-nyata mempunyai perasangka terhadap salah satu pihak dan itu menjadi suatu yang bisa ditunjukkan, dia juga merupakan alasan sebenarnya untuk mengundukkan diri dikatakan. Dan yang kedua, ketentuan atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan, itu juga di dalam angka lima tentang prinsip ketidak berpihakan dikatakan harus rotim itu mengundukkan diri dalam proses persidangan seperti itu. Oleh karena itu sangat ketat itu, karena di dalam kode etik secara universal itu yang menjadi inti pokok bagaimana meningkatkan kepercayaan terhadap MK itu. Kalau kepercayaan itu sudah rontok, ya itu yang dikatakan bisa jadi apa yang dikatakan sistem hukum dan peradilan itu menjadi rontok juga. Kalau kembali dari saya di dalam melihat ini, yang tidak mampu dijaga oleh MK itu, maka dia akan menjadi suatu awal daripada sistem hukum dan peradilan yang kolaps ke depan itu. Kalau ini terjadi, kemana lagi kita? Kalau di dalam HAM, tindak pidana HAM itu. Kalau misalnya kita sudah mensahkan itu International Criminal Court Statute itu, Statut Tarum, kita bisa bawa ke ACC. Tapi kalau seperti ini kemana? Inilah yang menyebabkan sangat penting menjaga kepercayaan terhadap hakim-hakim itu, terutama hakim MK itu. Karena tidak ada lagi yang bisa menjadi andalan untuk memperbaiki kalau ini semua tidak bisa dijaga. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Dengan satu sentuhan jari, Masuki dunia paling up-to-date. Hanya dalam satu news app, Dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV X10 sekarang!